Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Namaste humkara Um swastiastu namo buddhaya Salam kebajikan Salam bineka tunggalika Ini bersama YUTB Haskarwangi berada Di desa Karang Tanjung, Dusun Tanjung Sari Atau nama kununya Banci Kecamatan Sidorjo ya Kecamatan Candi, Kabupaten Sidorjo Jawa Timur Ini bersama Masnya ini, warga sekitar Perkenalkan dengan siapa? Krisno, warga pendatang Warga pendatang ya Tapi bersangkutan di Penggalian situs ini ya Bagaimana ceritanya ini? Awal mulanya Awal mulanya kan disini Saya kerja disini, mau disuruh bikin sumur Nah setelah bikin sumur Teman saya itu Pak bilangin Jangan diteruskan Teruskan Akhirnya saya ngeyel Udah kamu berhenti Akhirnya tak gali Ternyata ada peneman situs Batakuno Nah terus kita pindah lagi kesini Disini pun juga ada Akhirnya kita besarkan Kita kembangkan Yang pertama dulu Akhirnya terbentuklah situs pemandian Tempatnya Putri Atau Tren gitu Bertepatan di belakang Makamnya Mbak Sari Depan Makam umum Desa Karang Tanjung Dosun Tanjung Sari Atau Mbak Anci Di depan Masjid Nurul Isla Pas Ya itu sebelumnya Pernahkah ada warga atau siapa yang bermimpi Atau wangsit Atau gimana petunjuk? Kalau petunjuk bukan dari warga Malah Sebelum menemukan ini Ada sih ibaratnya isyara Atau petunjuk-petunjuk yang janggal Dalam diri saya Dan dalam diri saudara saya Mak Beti ini Yang punya warung ini Dan ujian fitnahan pun sangat besar Waktu itu Tapi dalam hati Aku yang kata Namun ya Allah Kok oleh ujian Mak Beti pun juga gitu Gak tahu kenapa Setelah kok nemukan situs Ujian pertama Tapi Akhirnya Saudara-saudara kita Menguatkan Suruh sabar nanti Setelah ini muncul Insya Allah Apa yang diceratikan akan terwujud Sudah kita jalani aja hidup ini Ternyata Sama Allah SWT Sebenernya saya pun Dari itu Di Nimpi Nimpi Ditemui seorang Kayak Apa ya putri Seperti itu Ada saksinya itu Terus fitnanya seperti apa Fitnanya itu Ini gak perlu tak sebutkan Bakaknya adalah fitna-fitna yang Dari katakanlah kalangan keluarga sendiri Dari orang-orang berdekat Seperti itu Apakah tidak ada benturan dengan masyarakat Seperti masyarakat yang radikal Atau yang kecanduan agama itu Nah insya Allah disini Kita Menggandeng Merapat kepada Pak RT yang disana Dan tokoh masyarakat disini Yang namanya Abah Dan beliau sangat mendukung Beliau dikembangkan Nantinya Malah kemarin dari Katakanlah orang luar Tapi Kayak saudara disini Menyarankan untuk Dibuat kayak Pak Guiwan Tapi kita menolak Karena kita mempelajari dari Ya maaf Situs-situs kayak jendang aku gitu Ada unsur politik Kita gak mau seperti itu Biarkan Daerah yang mengelola melalui Aparatur desa Dan kita sendiri Biarkan kita sama aparatur desa Yang megang untuk mengelola ini Oh masih ada unsur politik ya Seperti apa itu Pak? Ya adalah seperti kayak ini Apa ya Di baratnya Oh Kayak Ini udah muncul kayak Oh itu kok aku sih Itu pun udah terjadi disini Saya mau diusir dari sini pun udah Oh Rebutan nama Nah tapi Dengan adanya toko-toko masyarakat sini Orang-orang sini Gus Bogang Sama Pak Dita Menguatkan Menguatkan Isok gak isok awak pun Dilang gini terus Dan Seperti apa? Leluhur juga Datangin saya Gimana pun Saya harus disini Untuk mengalami Bagus Bagus Untuk Lain-lain Penemu-penemuan Apakah pernah ada Benda pusaka Atau gimana itu Bisa diceritakan Kalau benda pusaka sih Ada semacam Guci kuno Atau Ya harus keuruk mas Sudah Ya harus keuruk Ikung Tak ngomongin Eh gak percaya Teman saya yang satu Ngeyel Tak bilangin gini Ngeyel Akhirnya Sudah dipendam disitu ya Terus ada Maaf Saya menemukan Tulang manusia Disitu Pertama saya menemukan ini Tulangnya Tulang itu Lutut Ya tulang lutut Itu tidak jelas Akhirnya tak Pendam lagi Kita galikan lagi Kedua Saya menemukan tulang itu Tulang lutut lagi Tulang kaki Itu sama Mbak Umar Sama Rombong Umar Sama Mbak Umar Iya Itu tulangnya menemukan Ya Atau bilang Aku Ngeyel Kak percaya Terserah Gitu loh Satu tim Tapi Kalau Kita ngomong gini Dia gak percaya Akhirnya ya Mending kita ngalah Kita yang diberi petunjuk Itu daripada kita Ngeyel Akhirnya Mbak Umar ngomongatkan Ini tulangnya manusia Dia diam Banyak kejadian-kejadian Janggal disini Ya akhirnya Makanya Kita sebagai orang Jawa Harus tahu Leluhur-leluhurnya Leluhur dimanapun Kita berada Harus Karena orang Jawa Ibaratnya itu Tepo seliro Tepo iku nepakno Seliro iku awak Harus Bisa Bahasa panggap Bekti leluhur Seperti itu ya Makanya Dimanapun kita berada Leluhur manapun Akan menaungi kita Dan meninggalkan kita Tanpa adanya leluhur Kita tinggalkan Bisa ada di dunia Kalau secara umum Disini Ada Mbak Mataram Mbak Sari Itu Satu pasang Satu pasang Itu secara umum Nah kalau kita Gali lagi secara Virtual Atau lebih masuk ke dalam Disini peradaban Tiga peradaban Jenggolo Mojopait Sama Mataram Itu Orang mau menerima Atau enggak Kalau saya lihat Mbak Mataram Sama Mbak Sari Di peradaban Islam Tapi disini Sebenarnya ada Tapi saya enggak Mau ngungkap Ntar malah timbul fitnah Karena saya bukan Orang sini Tapi Saya yakin Aku yakin Beliau mendatangi saya Menunjukkan Letakku nangkining Bahkan pernah ada Di video Kelihatan Seorang resih Di video Enggak sengaja Secara malem-malem Disitu Resih Resih Pakaiannya seperti apa? Ya Kayak pegawai gitu Gini terus gini Siapa yang menyimpan videonya? Kalau enggak salah Waktu itu Gus Bogang Gus Bogang Orang sini juga Katanya gimana? Apakah ada Makamnya resih Atau gimana disini? Kalau Ya Makanya Ini kan Antara Perdebatannya kan Menurut Kepercayaan Kalau Menurut saya sendiri Dalam hati Memang disini ada Makanya Saya bilang Ada tiga peradaban Jenggolo Mojo Pahit Sama Mataram Yang pernah menguasai sini ya Yang pernah bersingkat disini Dan disini memang ada Peninggal-peninggalan Kalau respek secara belakang Memang ada bangunan-bangunan Seperti Kapung terpemandian Seperti Candi Itu ada Tapi kalau ini dibongkar Semua Kasian Yang punya warung Mak Beti Cukup situ aja Walaupun BBC datang Cukup sekian saja Yang penting Wujud Peninggalan Itu udah kelihatan Kalau mau teruskan ya Nanti yang disini Yang kedua ini Yang sumber kedua itu Itu mungkin sambungan Nah disitu bisa nanti Kelihatan candinya Jadi penggaliannya Belum seberapa dalam Sudah mengeluarkan Sumber mata air ya Sudah Nah kemarin itu Ya dibilang Kepercayaan orang sih Percaya Terserah gak Anaknya itu sakit Setiap malam nangis Badannya panas Dia tanda kesini Tiba-tiba Kok suruh ambil air Tak ambilin air Tak basin mukanya Diem Kenyataan Memang ini kan Berarti kan Pemandian sumber Sini tuh Itu kejadian kapan itu Anak kecil Kejadian habis Membongkar yang pertama Ini kan yang kedua Membongkar yang pertama Yang pertama Langsung sorenya Kesini Dan Ada lagi teman saya Kepalanya sakit Pas waktu Nemuin pertama Dia diminum Rasanya Kayak air lerih Kan masih kotor Belum digali lagi Akhirnya Sembuh Seperti itu Kalau penampakan Sering mas Kesini Sini itu Tempatnya Kalau orang sini bilang Itu Winget Sekarang orang berani Lewat sini Karena sebelum Warung dibangun Ya tahun-tahun kemarin Ada Muka hancur Bertarah Di situ Kayak putah Itu Di foto Jelas Di bawah Goswogang Itu Di area candi Di area sini Sekitar Karangan ini Yang ditemukan Di wilayah sini Itu Jelas sekali Wanita Bermuka hancur Di situ Ada orang putah Matanya besar Ya Jelas sekali Pernahkah ada Kayak suara Orang menangis Merinti Sering Dulu Dulu Sering sebelum Pertama kali Warung bangun Dan saya disini Itu sebelum Kita kali ini Kita terusin ini Tapi gak Pak Irokan Tau Rizanya beda-beda Alammu Alamku Dan Saya pertama Kemari itu Langsung Sama leluhurnya Sini Disambut Ya Sambut Terus Dapat Suatu pesan Yaudah Saya jalan Saya jalan Ajak Mau pesan Seperti apa Itu Intinya Suruh Munculin Cepat Ya tak Munculin Udah Munculin Ini Wistaduduna Kok gak Lapo Gak mau Bongkar Gak mau Ungkap Akhirnya Tak Ungkap Nah ini Malah Malah Dihanggali Yang Sana Itu Bekas Itu Yang Sebelai Duduk Duduk Itu Iya Enggak ada Makanya kalau kita Mengungkap Seperti ini Itu Luluh Butuh ketenangan Kejadian hati Itu Beningnya hati Kejadian pikiran Dan ketenangan Jiwa Kalau yang dikasih Petunjuk Satu orang Jangan kamu Ikut-ikut Diberitahu Aku gak percaya Terserah Akhirnya Kalau diwari Ketawa Repot Orang gak ngerti Sok ngerti Iya Kayak Mercon Serengdor Nah Mending kita Diam Didum-dum Sama Mbak Umar Iya Iya Salam juga Ke Mbak Umar Yang mengasih Petunjuk Kepada Saya juga Kesini Tempatnya Mbak Umar Terima kasih Mbak Umar Salam Dari sini Salam dari Binjai Iya untuk Keselanjutannya Terus Pernahkah Katanya tadi Ada yang Wujud Katanya Apa itu Keris Kata warga Ada Dulu ada Penarikan Kayak pusaka Bentuknya itu Buningan Buningan Wujudnya Seperti apa Tombak Tombak Kata warga Sini Dia Ngomong Budi aku Dia Sini Masuk Tapi Gak kuat Makanya Kalau mau Ambil Sesuatu Di sini Kalau Leluhur Sendiri Gak 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 Bisa Gan Gak 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 makanya kok kemari tenang kok kemari tim saya nggak ada yang ngeyel ya udah tak gali sekalian tapi ada yang ini lepas tangan biarin terus nurun kan tak bilang ada tatanan batal akhirnya hilang menjadi tanah sampai gitu ya itu kejadian goib ya bisa diantarakan setengah goib setengah wujud sebenarnya banyak samar tapi kalau kita tenang kalau kita hening kalau kita apa jernih ini akan wujud menjadi nyata seperti itu tapi kalau ini samar kalau kita nggak bisa tenang ya jernih udah kelihatan akan hilang banyak situ-situ seperti itu wujud digali hilang banyak dikatakan goib dikatakan dikatakan wujud ya ada rupanya makanya sama lainnya ada Iya kayak kok ini desa namanya ada dua tanjong sari sama banji ya dulu banji sekarang di Tanjung Sari kenapa kok diganti Apakah ada tahu soal itu kan yang tahu orangtua Oh kok banji itu kan banji itu kan ada dua unsur kan nah gimana ceritanya kalau masalah itu saya nggak tahu yang tahu tadi orangtua tadi Pak Ditam tekan tim saya yang digunjati cuma kalau kita garis Tanjung Karang Tanjung Tanjung Sari itu masih ada berhubungan dengan air atau penderitaan Tanjung itu dari kata apa kalau kita garis lurus masih darjus di sini tuh makanya dikenakan kota-kota air artinya itu banyak sumber air segoro si darjus segoro Oh lautan ya Iya dulu itu seperti itu banyak airnya banyak itu nah ini bata pertama ya bata pertama sama saya ambil Gucci sama Gucci Oh Oh sekitar panjangnya berapa itu bisa diukur dengan korek ini kalau nggak salah panjangnya 40-an kemarin udah diukur Oh 40 cm 40 cm lebarnya 24 cm lebarnya 24 cm Iya itu gucinya sama batanya itu duluan mana menemukan duluan batanya duluan batanya itu sudah muncul batanya apa gimana batanya ini ya itu awal mulanya awal mulanya pertama terus ini pertama kan suka percoyok sih ini situs tak geduk kalau lingkis akhirnya tak congkil ini batanya pertama kali saya ambil batanya yang ungkap itu nah ini ini Permirsa IOTBS karwangi ini kendinya nah kecil ini kuno segede pecah kalau tak kalau ngelompoknya malah dikendulai sepot Oh yang besar ya pecah-pecah ini aja di lompoknya orang dibuat ikonu ini dikendulai tuh punya tanya kuno ya nah ini batanya ini bisa dibalikkan hidup batanya baliknya seperti itu ya cuma baliknya lagi tadi yang tanda apa tanda dua itu sebenarnya ada yang gini ada yang gini yang gini itu di sana ya kan ambil dua ambil dua masih satu buat istiqomato tak duduk ini kita berarti orang itu biar menyatulah sama leluhur di sini ya ini Permirsa bata penemuan pertama ya panjangnya 40 cm 42 42 lebih banyak 24 tadi panjangnya 42 cm kemarin diukur lebarnya 24 cm nah ini sangat besar sekali sama korek ya nah koreknya ini korean indomert ya Permirsa dibalik penemuan situs sebelum-sebelumnya ada penampakan wanita berwajah hancur mungkin itu itu adalah wujud entah korinnya manusia yang dimana dulu pernah mungkin wallahu alam bisawaf ada pembunuhan seorang wanita disini atau mencelakakan atau musibah atau gimana atau penyiksaan di zaman G30 SPKI ya mungkin entah jaman penjajahan entah jaman penjajahan atau jaman kerajaan yang disiksa disini akhirnya arwahnya belum disempurnakan dan sebenarnya gentayangan itu kan minta tolong ya minta tolong meringkih atau menangis itu sebenarnya minta tolong cuman sebagaimana orang-orang masih belum mumpuni sampai ke situ ya dibiarkan saja ya kasian sebenarnya tapi sekarang Alhamdulillah nggak pernah dengar suara-suara aneh penampakan aneh ya tapi kalau ada apa-apa ya kayak gini kita cari pun nggak ada maaf yang namanya cuma bau tapi kita cari ibaratnya bangke nggak ada oh ada bau cuma bangke nggak ada ini udah tiga kali ini memberi sinyal kalau orang jauh sasmitoh kt ibaratnya udah sangat tepat oh ada yang nggak beres disini ya tiga kali sebelum saya gali ini juga gitu gali pertama juga ini ngopi tak pelajari tak pelajari ini hilang baunya kadang hilang kadang oh kadang hilang kadang datang ya permirsa ya utb haskar wangi katanya sih ini nggak ada bangkainya cuman saya sendiri demi Tuhan demi apapun lah saya nggak berbohong lah ini datang lagi baunya ini ada bau amis bau darah bau seperti darah atau gimana di sekitar sini ya ini nggak bohongan saya lihatkan sekitar bagi yang mempunyai mata batin atau panca indera atau yang indigo indihum nah ini sekitarnya ini saya bau amis loh ini tapi bangkainya dicari nggak ada sudah sekian beberapa hari ya Mas nah untuk yang ini untuk pengalian kedua ini pengalian kedua ya 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 kita lebarkan pengalian pertama Insyaallah nanti realisasinya kita akan mengungkap yang ini yang disini ada bata-bata kuno tapi kok dibuat bulat ini kan awalnya kita mau gali sumur disitu terus ini bukan oh situs kita pindah ke sini terus disini temukan lagi akhirnya nggak jadi akhirnya ngebor tapi belum ditemukan bata disitu sudah sudah tapi yang kata ambil itu tidak diambil tetap disini kali ini pecahnya ini Oh sama ukurannya pun sama duh bata besar ya ya kita lanjut ke yang besar di sana katanya ada tulang manusia silahkan bonggol ini kan sebelahnya lutut ini lutut ya bisa diambil atau mendekat Hai Hai penjaraan pertama menurut ibu kembangapun teringka gata hai 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 ini bersap-sap kayak tangga gini bersap-sap ya Iya ini kalau kita sebut airnya ini akan ini bersap-sap loh satu lebah dua 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 Oh kayak anak tangga mau menuju ke kolam ya Nah ini mungkin tempat tidur untuk mandi ya enggak tahu jadi sebenarnya peninggalan leluhur itu sangat berarti sekali ya bukannya kita sok mengharmoniskan bukan tapi kasiatnya itu yang harus dipertahankan bagus-bagus saya mendukung saya mendukung kita lahir itu dari leluhur tanpa adanya lu kita nggak lahir kita nggak akan diada dunia tanpa sejarah kita nggak akan di dunia kok nggak percaya leluhur berarti kamu nggak percaya orang tua nggak percaya nenekmu leluhurmu nenekmu kakekmu buyutmu seperti itu iya iya kalau nggak percaya masuk tokoh wadu masuk brojol nah iya kerasaktilan apalagi orang-orang yang kecanduan agama itu Alkacong aliran catok cingklan jenggo-jenggoten Iya dikit-dikit apalagi itu ya ijar koni bisa ngajar gesong lakoni itu awak wis inilah inilah permirsa peninggalan leluhur akhirnya pernah bisa buat penyembuhan pengobatan atau apa ya semuanya ridho Tuhan yang mahasa semuanya bersumber dari Allah s.w.t tapi karena karoma leluhur dulu kata tulusnya leluhur doa yang lurus sama Allah akan diijabai seperti ini seperti air-air di palisongo sama nah itu permirsa tulangnya manusia itu tulang manusia entah manusia apa itu kalau kemarin ada yang lihat perempuan namanya sesuatu sendang agung Mbak Matekur sini maka memang hidup tapi kalau saya sendiri secara pribadi memang perempuan tua yang sini dia panjang roncian melati perlu saya sebut ini sialnya pokoknya saya udah ketemu masuk 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 ya cukup ya sekian terima kasih masih bersama tapi belum ada namanya ini sendang apa ini ini nanti namanya sendang Sari karena pertempatan di makam Mbak Sari sendang Sari sendang Tanjung Sari sendang Tanjung Sari ya nanti dinamain seperti itu ya YOTB Haskarwangi terima kasih sudah menonton kita tidak bisa next lama disini jadi bila mana kami ada kesalahan dalam kata-kata kalimat maupun ucapan yang dilantunkan di film di channel YOTB Haskarwangi saya Yudho Eko Widianto dan bersama Mas siapa? Mas Gresno Aiwes mohon maaf atas segala ucap-ucapan yang kami sengaja atau tidak salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam bineka tunggal ika tanhana dharma mengrua jangan lupa like, komen, dan subscribe YUTB Haskarwangi mantap selamat menikmati badim selamat menikmati salam di